Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya dapat men-support channel Gila Makan dengan cara like, komen, share, serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Warning, kami tidak bertanggung jawab apabila setelah menonton video ini, kalian jadi kelaparan dan gagal diet. Assalamualaikum guys, kita mau coba makanan dari luar negeri ini. Makanan kayak gimana ya, ini namanya deer butter. Nah, kita coba masuk yuk, ini tempatnya ala-ala Eropa banget nih, ramai. Ini semua pesan, entah apa yang mau dipesan istri saya ini ya, kita mau cek menunya dulu ya. Nah, ini dia menunya ada gravel ya, berbagai macam gravel dan minuman juga nih. Nah, ini suasana, iya cantik, sorry. Nah, mewah banget tempatnya juga guys. Semoga rasanya juga seenak tempatnya ya, kita cek. Waduh, menghindari kelemah kita dari musik di sekitar nih, jadi saya rekod aja. Nah, ini coba pembuatan minumannya nih. Ini mantap banget guys, takarannya benar-benar ditimbang. Jadi, gak sembarangan masuk-masuk lagi tuh. Mbaknya lagi ngambil es batu jadi. Nanti kita lihat deh, pasti es batunya tuh ditimbang juga nih, benar-benar. Detail banget untuk menciptakan sebuah cita rasa yang benar-benar mantap. Tidak kebayangkan ribetnya, kalau nanti tiba-tiba ada ramai pelanggatnya tuh. Mening dia nimbangnya. Tuh, lihat kan. Nah, benar-benar ditakar. Jadi, segala sesuatunya diukur di sini ini. Keren banget. Dan bahan-bahannya juga benar-benar bahan-bahan yang premium nih guys. Jadi, gak sembarangan nih. Jadi, rasanya nih pas kilangnya kopinya. Wuuuuh. Gak sabar sih, pengen nge-nge kopi ini. Nah, itu pun harus sesuai takarannya juga tuh. Mantap lah nih. Ini krimnya ya. Oke, sip dah. Nah, jadi, gravel ini beda ya sama wafelnya. Wafel itu dia adonannya cair. Jadi, kalau gravel ini, Bahannya ini dari adonan Cruisen nih. Bisa kita lihat nih. Nah, ini udah mulai dipanaskan nih. Ini cetakan ini kayak cetakan pembuatan wafel nih. Wuh, harum banget nih. Butternya ini. Wuh, sedapnya. Ini mulai dipanaskan ya. Nah, itu dia yang saya maksudin. Nah, itu adonan Cruisen itu. Disusun. Jadi, satu cetakan itu. Empat ya. Nah, setelah disusun. Oh, diatasnya tuh diolesin lagi menterinya nih. Butter. Bahasa keren nih ya. Jadi, diolesin butter. Terus ditutup. Press. Nah, ini kita tunggu aja ya. Nah, ini catabangnya setiap dibalik itu per 5 menit. Nah, ini kan udah buka nih. Nanti diputar lagi. Nanti 5 menit lagi. Ini totalnya 10 menit ya. Sampai jadi. Jadi, gak terlalu lama kita nunggunya. Jadi, ini bener-bener udah diperhitungkan kematangannya setiap menit. Berarti udah pas banget. Hmm, aromanya guys. Enak banget guys. Dah, kelaparan banget. Saya pengen nyobanya nih. Besar ya. Semok adonannya. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas tuh jadi mirip banget dengan level. Tuh, kalian lihat kan. Tapi, nanti yang membeda itu adalah cita rasanya. Sama tekstur di dalamnya. Nah, ini udah ditutup lagi nih. Kita tunggu lagi ya. Sampai jadi. Yus. Nah, ini dia. Udah jadi nih. Hmm. Itu udah dikasih tamburan gula ini. Ini kita beli yang biasa ini. Ini ya tanpa topping ini. Ini karamel ini. Berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima. Tuh, nak sabaran saya ini. Oke, kita coba ya. Wow, packing-nya aja udah premium banget sih. Mewah banget. Yuk, kita coba lihat isinya yuk. Kayak gimana sih, krapel nih. Wuhu, harumnya. Mantap nih. Ini isinya ada sembilan ya. Harganya Rp. 88.000 krapel. Jadi dia punya teksturnya lembut banget. Ada rasa-rasa krisen gitu ya. Namanya juga perpaduan krisen dengan wafel. Mantap deh. Terus nih minuman kita nih, almond latte nih. Enak banget bahannya premium. Nah, cukup sekian mungkin episode kali ini ya. Bener-bener enak lah. Jadi menambah wawasan kita juga tentang ternyata ada namanya makanan kayak gini ya, krapel. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Gilemakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.